KITAB RATAPAN Dalam sejarah bangsa Israel sampai pada titik ini Ingat bahwa Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham Allah memberi kemenangan kepada Daud Supaya Yerusalem bisa dijadikan ibu kota Israel Dan dari Daud akan datang garis keturunan para raja Kita mendapati hadirat Tuhan di Baed Suci Dan disitulah para imam menjalankan ritual penyembahan bangsa Israel Dan 500 tahun setelah semua kisah ini Pada musim panas tahun 587 sebelum masehi Yerusalem jatuh ke tangan Babel Semuanya hancur dan musnah Jadi kitab ratapan merupakan sebuah peringatan Akan penderitaan dan kebingungan yang dialami bangsa Israel Pasca kehancuran ini Nah syair ratapan yang ada disini bukanlah sesuatu yang unik dalam Alkitab Ada banyak syair seperti itu di kitab Masmur Dan syair dalam Alkitab yang berisi ratapan ini mempunyai beberapa makna Syair-syair ini merupakan sebuah bentuk protes Itu merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian semua orang Termasuk perhatian Tuhan terhadap hal-hal buruk yang terjadi di dunia ini Yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi Syair tersebut juga menjadi cara untuk memproses emosi Jadi dalam puisi ini Umat Tuhan melampiaskan kemarahan dan ketawaran hati Atas kehancuran yang diakibatkan oleh dosa dan keegoisan manusia Dan syair-syair ini merupakan wadah untuk menyuarakan kebingungan Penderitaan membuat kita mempertanyakan karakter dan janji Tuhan Dan tak satu pun dari syair-syair ini yang dipandang rendah di dalam Alkitab Justru sebaliknya Syair ratapan ini memberi martabat syakral pada penderitaan manusia Dan oleh karena itu Kata-kata dukacita manusia yang ditujukan kepada Tuhan Sekarang telah menjadi bagian dari firman Tuhan kepada umatnya Susunan dari kelima syair ini sengaja dibuat demikian Ini adalah bagian dari pesan yang ingin disampaikan oleh kitab ini Jadi pasal 1-4 disebut akrostik Yang berarti syair alfabet Tiap baris dari syair diawali dengan huruf baru dari abjad ibrani Yang terdiri dari 22 huruf Nah struktur ini sangat teratur dan linear Struktur ini sangat berbeda dengan kekacauan penderitaan yang mendalam Dan kesedihan yang membingungkan yang dieksplorasi dalam syair ini Jadi ini seperti penderitaan Israel yang dieksplorasi dari A sampai Z Dan syair ini mencoba mengekspresikan sesuatu yang tidak bisa diekspresikan Pasal 1 dan 2 Masing-masing memiliki satu ayat per huruf yang membuat susunan keduanya terlihat mirip Namun topiknya sangat berbeda Jadi pasal 1 berfokus pada kesedihan dan rasa malu dari seorang figur yang disebut Putrision Penyair mengumpamakan kota Yerusalem sebagai seorang janda yang juga disebut Putrision Dan dia sedang duduk sendirian Dia berduka atas kematian seseorang yang dikasihinya Hatinya hancur Tidak seorang pun yang bisa menghiburnya Ini merupakan kiasan yang sangat kuat Kemudian Putrision berbicara Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menaruh perhatian terhadap nasibnya Melalui gambaran ini Penyair ingin menunjukkan bahwa kehancuran Yerusalem Mengakibatkan trauma psikologis bagi umat Israel Yang hanya bisa diekspresikan seperti proses pemakaman Dan kematian orang yang sangat dikasihi Pasal 2 berfokus pada kejatuhan Yerusalem Dan bahwa itu merupakan konsekuensi dari dosa bangsa Israel Yang mengakibatkan murka Tuhan Dan itu adalah kata kunci dari syair ini Nah, sangat penting untuk diingat bahwa di dalam Alkitab Murka Tuhan bukanlah kemarahan yang spontan yang meledak-ledak Para penyair dan nabi-nabi dalam Alkitab Memakai kata ini untuk berbicara tentang keadilan Tuhan Jadi bangsa Israel telah memasuki ikatan perjanjian dengan Allah Dan selama berabad-abad melanggarnya dengan menyembah Allah lain Melakukan ketidakadilan Menindas orang miskin dan ya, Tuhan itu banyak sabar Namun pada akhirnya ia menjadi marah terhadap kejahatan manusia Dan ia akan menunjukkan amarahnya dalam bentuk penghukuman Dalam kasus Yerusalem, Tuhan mengizinkan Babel untuk datang dan menaklukkan kota Yerusalem Jadi puisi ini mengakui bahwa amarah Tuhan itu sangat beralasan Namun, hal ini tidak menghentikan penyair untuk meratap Dan memohon supaya Tuhan menunjukkan belas kasihnya sekali lagi Pasal 3 tidak mengikuti pola susunan puisi dengan memiliki tiga ayat per abjak Jadi ini adalah puisi terpanjang di kitab ini Dan suaranya berasal dari seseorang yang kesepian Dan menyuarakan penderitaan dan kesedihannya sebagai perwakilan dari semua orang Dan yang menarik adalah, pasal ini dipenuhi oleh bahasa yang diambil dari bagian lain dari kitab perjanjian lama Yaitu dari ratapan ayub dan dari ratapan penting lainnya di kitab masmur Dan bahkan dari syair seorang hamba yang menderita di kitab yesaya Penyair melihat kehidupannya yang sulit sebagai bentuk keadilan Tuhan Seperti yang disampaikan di pasal 2 Tetapi secara paradoks, inilah yang memberi harapan bagi penyair Dan hal ini membawa dia untuk menyampaikan satu-satunya kalimat pengharapan di seluruh kitab ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Jadi penyair berpendapat Jika Tuhan cukup konsisten untuk membawa keadilannya atas kejahatan manusia Maka dia juga akan konsisten dengan janji perjanjian ini Untuk tidak membiarkan kejahatan menjadi akhir kisahnya Jadi bagi penyair ini Penghakiman Tuhan adalah persemaian harapan untuk masa depan Bab 4 kembali ke struktur alfabet yang sama seperti pasal 1 dan 2 Ini adalah gambaran yang tajam yang mengganggu tentang 2 tahun pengepungan di Yerusalem Yang menunjukkan situasi yang kontras antara keadaan di Yerusalem zaman dulu Dengan betapa buruknya situasi ketika mereka ada dalam pengepungan Jadi anak-anak biasa tertawa dan bermain di jalanan Tapi sekarang mereka mengemis untuk makanan Orang kaya biasanya makan makanan mewah Tapi sekarang mereka makan apa saja yang bisa mereka temukan di atas tanah Dan para pemimpin kerajaan biasanya penuh dengan kemegahan Tapi sekarang mereka kelaparan, kotor, dan tidak bisa dikenali Dan raja yang diurapi dari garis keturunan Daud telah ditangkap dan dibawa pergi Jadi kekuatan syair ini berasal dari kontradiksi yang mencengangkan ini Dan syair ini menggali dalamnya penderitaan yang mereka datangkan atas diri mereka sendiri Nah, syair yang terakhir sangat unik Karena mematahkan pola susunannya Syair ini sama panjangnya dengan semua syair alfabet lainnya Tapi urut-urutan abjadnya sudah hilang Sepertinya penyair tidak bisa menahan diri lagi Dan kesediaannya meledak kembali dalam kekacauan Syair ini merupakan doa bersama untuk meminta kemurahan Tuhan Israel memohon supaya Tuhan tidak mengabaikan penderitaan mereka dan meninggalkan mereka Dan syair ini memberikan daftar panjang dari orang-orang yang hancur akibat runtuhnya Yerusalem Mereka meminta Tuhan untuk tidak melupakan orang-orang ini Dan mereka meratap mewakili yang lain untuk menyuarakan penderitaan mereka Penderitaan dalam keheningan sama sekali bukan ciri khas kitab ini Umat Tuhan tidak diminta untuk menyangkal emosi mereka Tapi menyuarakan protes mereka untuk melampiaskan perasaan mereka Dan mengungkapkan semuanya kepada Tuhan Kitab ini diakhiri dengan semacam paradoks Penyair mengakui bahwa Tuhan adalah Raja Abad di dunia Namun keadaan bangsa Israel membuat mereka merasa tidak bisa menemukan Tuhan Jadi kata-kata penutup kitab ini membiarkan ketegangan ini tetap tak terpecahkan Kitab ini diakhiri dengan pertanyaan Apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Dan selesai Penyair tidak menawarkan kesimpulan yang baik dan indah Sangat mirip dengan pengalaman kita dengan rasa sakit dan penderitaan Kisah Alkitab tidak berakhir di sini Tapi kitab yang sangat penting ini Menunjukkan kepada kita bagaimana ratapan dan doa dan kesedihan Merupakan bagian penting dari perjalanan iman umat Tuhan di dunia yang rusak ini Dan itulah isi kitab ratapan Terima kasih telah menonton